Intro Selain ketepatan waktu dan kualitas pengerjaan, pembangunan venue akan digunakan pada pekan olahraga nasional ke-21 Acah Sungut tahun 2024 juga harus memperhatikan kenyamanan atlet serta penonton. Hal tersebut disampaikan oleh asisten perekonomian dan pembangunan Sekda Acah Jul Gifli, selaku wakil ketua harian 1 PB PON ke-21 wilayah Aceh saat meninjau lokasi pengerjaan venue cabang olahraga softball di lapangan Tengku Umar, Kota Melabo selasa 25 Juni 2024. Di bagian lain Jul Gifli menambahkan dalam sebuah pertandingan pemain dan penonton merupakan satu kesatuan karena tanpa pemain tidak ada tontonan dan tanpa penonton maka pertandingan tidak akan semarak. Oleh karena itu, keduanya harus mendapatkan suasana nyaman. Sebagaimana diketahui dari total 33 cabang olahraga yang dipertandingkan di Aceh, Kabupaten Aceh Barat berkesempatan menjadi tuan rumah untuk 2 cabang olahraga. Kedua cabur tersebut adalah softball dan bola tangan. Cabur softball akan diselenggarakan di lapangan Tengku Umar dan saat ini rekanan terus memacu pengerjaan agar lapangan tersebut bisa selesai tepat waktu dan bisa diuji coba sebelum pon ke-21 resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada September mendatang. Sementara itu, untuk cabur bola tangan akan dilangsungkan di Gedung Olahraga dan Seni Kota Melabo dan saat meninjau kedua venue tersebut, asisten 2 turut didampingi oleh Kabit Penyihatan Lingkungan Pemukiman Dinas Perkim Aceh Muhammad Nazar.